Momon Heraya Idul Fitri menjadi berkat tersendiri bagi narapidana. Mereka yang terpilih mendapatkan remisi di hari lebaran ini. Ribuan narapidana yang mendekam di rumah tahanan kelas 1 Salemba melaksanakan sholat id di lingkungan rutan. Meskipun beribadah di balik tingginya tembok penjara, pelaksanaan sholat yang diikuti oleh 1340 narapidana, di antaranya terlihat Amar Zoni, artis yang sempat tersandung kasus narkoba berada di saf belakang mengenakan baju koko putih. Sebanyak 271 warga binan lapas kelas 1 Palembang, Sumatera Selatan mendapatkan remisi pengurangan hukuman di hari dul fitri 1445 Hijriah. Selain itu ada juga dua tahanan yang dinyatakan bebas. Di lapas kelas 3 Kabupaten Darmasuraya, dari 252 warga binaan, 195 di antaranya mendapatkan remisi khusus pengurangan hukuman. Mereka yang diberikan remisi adalah warga binaan yang memenuhi syarat dan berkelakuan baik. Terima kasih telah menonton!